Rencana pembelakuan uang kuliah tunggal dengan besaran hingga ratusan juta rupiah mendapatkan tentangan dari mahasiswa di sejumlah kampus di Indonesia. Di Kota Malang, aksi penolakan sempat diwarnai kericuhan. Masa mahasiswa terlibat aksi saling dorong dengan Satpam Kampus saat mencoba menerobos barikade menemui Rektor Universitas Brawijaya. Pericuhan ini terjadi saat masa mahasiswa gagal bertemu Rektor Ubey Widodo dengan alasan sedang tidak berada di dalam kampus. Masa yang kesal langsung merangsak masuk menembus barikade Satpam. Aksi mereka sempat digagalkan Satpam dengan memukul mundur mahasiswa kembali ke keras bawah gedung rektorat. Dalam orasinya, mahasiswa menyorakan tujuh poin tuntutan mulai dari pencabutan Permendikbud No. 2 tahun 2024, merevisi peraturan rektor tentang UKT, transparansi anggaran dana bantuan mahasiswa, serta perpanjangan waktu pengajuan bantuan mahasiswa. Saat ditemui, Wakil Rektor 2 Bidang Keuangan dan Sumber Daya Alam, Ali Safaat, menyebut pihaknya memastikan pemberlakuan biaya UKT baru akan dilakukan secara adil. Pemendikbud Ristek Peraturan Rektor No. 40 tahun 2020 tentang sistem penurunan dan pengangsuran UKT. Empat, menuntut pihak rektorat terkait transparansi nominal anggaran dan alokasi dana bantuan mahasiswa. Lima, menuntut pihak rektorat memberikan transparansi pada aktualisasi dana anggaran bantuan pada sistem bantuan keuangan dan alasan penolakannya. Enam, menuntut pihak rektorat melakukan perpanjangan durasi pengajuan terhadap sistem bantuan keuangan sampai tanggal 28 Mei 2024. Tujuh, menuntut pihak rektorat merevisi penetapan 12 golongan UKT yang tertera pada Peraturan Rektor No. 37 tahun 2024 dengan melibatkan mahasiswa atau membuka penjaringan aspirasi publik bukan perwakilan dan menjadikan bahan pertimbangkan. Adil nggak kalau Bu Sarinan kemudian dipersamakan dengan Direktur yang gajinya Rp50 juta satu bulan? Adil nggak kalau kaum proletar itu harus disamakan dengan kaum borjulis? Itulah sebetulnya hakikat keadilan. Itulah sebetulnya tujuan adanya pengelompokan. Dan saya jamin yang miskin tidak akan kena ukasi tinggi.